Eng Jiawong Jelita 62. Siang Kuan Intong seperti dengar atau tak dengar teguran itu, dengan tenang dia ketruk-ketruk ihuncuenya kepada dasar sepatunya. Adalah setelah itu, dengan pelahan baharu ia angkat kepalanya, akan dengan rupa tercengang mengawasi tuan rumah. Bu Pang Kyo, apa katamu? Tanya dia sesaat kemudian. Aku tidak mengerti katamu itu, tolong kau jelaskan. Bu Ye yang tertawa dingin. Siang Kuan Loosu, jangan kau main dengan aku Tian Lem Itso kata pula. Kita ada orang Kang Ou sejati, sudah seharusnya kita berlaku terus terang. Dalam pertemuan di Ceng Giaw San Shun ini, sesuatu orang mengandalkan kepada kepandayanya masing-masing di sini tak dapat kita bertempur dengan pakai hati bengkok. Siang Kuan Loosu, apakah kau lupa pembelangan dalam permainan catur siapa menonton, dia tak dapat buka mulutnya? Aku dan ketua dari Hoa Yang Pei sedang bertanding, kesudahannya ini adalah penyelesaian dari urusan kami. Mustahil Siang Kuan Loosu tak ketahui ini. Kenapa Loosu nampaknya sangat tidak sabaran? Kenapa kau berbuat begini terhadapku? Kau telah gunakan Hian Niawasi dan Hong Chiak Tekling kedua ilmu berat dari kaum ahli dalam. Kepandayanku memang lemah, barangkali aku tak akan luput setelah dua geberak, akan tetapi baiklah Loosu ingat, menyerang orang DGN satu kepalan mesti berbarang menjaga juga tendangan orang. Apakah kau sangka aku akan puas? Sekarang tidak ada bicara lain. Aku sudah lolos dari tanganmu tadi, dengan segala senang hati, suka aku terima pengajaran darimu. Secara begini maka tak usahlah sampai Siang Kuan Loosu turun tangan pula secara menggelap. Hian Niawasi berarti burung hitam menggaris pasir dan Hong Chiak Tekling adalah burung merak membiak bulu, ialah dua rupa ilmu pukulan angin dari ahli silat bagian dalam, lue kee. Ditegur demikian rupa, Siang Kuan Intong masih tertawa saja dengan dingin, tetapi di saat ia hendak berikan jawabannya, Ia telah dicegat oleh Kou Haui Sian Su, yang memotong dengan katanya kepada Bu Yeang, Bu Pang Kyo, bahagian ini baiklah Pin Cheng yang menyelesaikannya kemudian ia teruskan kepada Siang Kuan Intong, Siang Kuan Siai Kyo, sudi Pin Cheng mencari keputusan denganmu dalam geberakan terakhir ini. Pin Cheng nanti gunakan Hang Pian Chanku menghadapi Li Hun Kou Bokianmu untuk memutuskan hidup atau musnahnya Hang Wee Pang. Kali ini Kou Haui Sian Su muncul dengan sikapnya yang getas sekali, hingga Bu Yeang lantas saja undurkan diri ke samping. Wapo Eng Siang Kuan Intong tidak jerih, ia manggut kepada pendeta dari Siau Lim Siai itu. Loh Sian Su, sungguh kau cerdas sekali, ia kata. Di antara pengikut dari Seng Buddha, benar tidak banyak didapati orang semacam kau. Aku Siang Kuan Intong, aku sudah berkelana 40 tahun bicara ke atas, pernah aku menemui yang Hiong kenamaan dan orang gagah kaum Kang Ou bicara ke bawah, pernah juga akan melihat kawanan pancalongok tikus dan maling anjing. Sampai pun pedagang pikul dan tukang antar kereta, semua mereka itu aku pandang sebagai sahabat karib. Toh walaupun demikian, jarang aku menemui orang sebagai Sian Su yang sudah bersedia akan kurbankan diri untuk lain orang, yang anggap urusan lain orang sebagai urusan pribadi sendiri. Loh Sian Su, kau telah tegur aku, maka tak ingin aku berbantah pula denganmu. Sebenarnya, kamu telah memandang terlalu berharga kepadaku. Apakah itu Hian Niawasi? Apakah itu Hong Chiak Tek Leng? Aku tidak mempunyai kedua ilmu kepandayan itu, malah namanya juga inilah untuk pertama kalinya aku dengar. Loh Sian Su, urusan kedua pihak hendak diselesaikan, kau lah yang niat lakukan itu, sungguh ini satu urusan yang baik sekali. Baik, Loh Sian Su, suka aku menerimanya. Mengenai senjatamu, Hang Pian Khan, ingin aku jelaskan dahulu. Senjatamu itu ada senjata istimewa dari Siaulim Si Ye, dengan pakai senjata istimewa itu, kau hendak gantikan Bu Ye yang menjual jiwa, karenanya Ong Chuliong bersama Ko Inan Ko pasti bakal menampak bencana. Kalau kita bicara tentang karma seperti dari kalanganmu, kaum Buddha, inilah rupanya yang dibilang takdir. Mengenai aku, Siang Kuan Intong, dari tempat ribuan li aku datang ke Cap Je Lian Ho An Owi ni aku telah datang secara terburu, karena aku khawatir tak keburu aku menonton keramaian akan tetapi buktinya sekarang, apabila dilihat, nyatalah aku bukannya datang untuk menonton, hanya rupanya takdirku pun sudah sampai. Jadinya aku datang terburu bukan sebab kuatirkan lewat batasnya waktu, hanya supaya Loh Sian Su mendapat kesempatan akan menolong membebaskan aku. Tegasnya, aku pun telah tertakdir, tak bisa aku menyingkir lagi, hingga karenanya, mesti aku terima itu dengan ikhlas. Loh Sian Su, apalagi kau hendak tunggu? Silahkan lekas ambil hangpian cangmu supaya dengan itu kau dapat sambut aku dan antar aku ke jalan yang besar untuk pergi ke langit barat. Tanda petik. Alangkah murkanya Kau Haui Sian Su karena gangguannya kata itu hingga ia berseru, Siang Kuan Siaikyo, kau mengarti duduknya hal, inilah bagus. Karenanya, sudi aku melakukan satu dosa pembunuhan, sebab ini ada untuk pembersihan dalam kalangan Kang Ou. Biarlah dia, yang berjodoh, pergi ke taman Firdaus. Ini pun ada satu jasa baik dalam kalangan kami kaum suci. Siang Kuan Siaikyo, apabila hari ini Pin Cheng tidak seberangkan kau, untuk membebaskanmu, pasti sekali Pin Cheng sendiri yang bakal terjeblos masuk ke dalam Kyo Yeo Esip Pet Cheng Tei Gak. Kyo Yeo Esip Pet Cheng Tei Gak berarti neraka satu. Unda. Setelah mengucap demikian, pendeta ini berpaling ke arah rombongannya, akan minta salah seorang Hang Wee Pang ambilkan senjatanya yang disebutkan itu, sebenarnya Arith Hang Pian Kuan, tetapi beroman sebagai garu, ialah semacam senjata istimewa untuk pendeta dari Siaulim Siae. Dua orang Hang Wee Pang bawa keluar senjata itu, yang diletakkan di belakang para bunga Kohaui segera menyambutinya. Senjata itu terbuat dari besi campur baja pilihan, besar bulatnya seperti telur bebek, panjangnya enam kaki empat dim, kepalanya, ialah garunya, besar sekali, bundar sembilan dim bagaikan rembulan, dan kapan gelangannya bergerak, lantas terdengarlah suara yang nyaring berisik berkontrangan Hoa Sio ini, yang cekal gegamannya dengan tangan kanan dan tangan kirinya dipakai menggapai. Siang Kuan Siaikyo, berkata ia pun maju setindak, mari kita pergi ke dalam kalangan untuk berlatih beberapa jurus. Siang Kuan Intong menyahuti dengan tenang. Luo Siansu, katanya, dengan senjatamu ini, berapa banyak orang yang kau hendak seberang bebaskan dalam Cheng Giap San Shun ini. Kau harus menyebutkan dahulu jumlahnya, supaya kami di sini bisa menghitung, oleh karena dari semua anggota kami, tidak semuanya memikir untuk terbinasa di sini. Kau hendak gunakan senjatamu yang istimewa itu, kau juga bakal keluarkan, ilmu silat luar biasa dari siang limpei siapa saja yang bertanding denganmu, aku merasa pasti jangan harap bisa lolos kabur dengan jiwanya masih hidup. Makanya juga harus kita bersiap siang untuk kematian kita. Bukan main mendongkolnya huo shio dari siau lim sia itu, siang Kuan siacu, berkata dia, harap kau jangan main gila di hadapan Pin Cheng. Jikalau kau tetap sama katamu yang tidak keruan junterungannya, jangan sesalkan jika Pin Cheng tidak guberis pula padamu, nanti aku terpaksa berbuat kurang ajar. Kita toh bertanding secara persahabatan, antara kita tidak ada permusuhan hebat, sedang Pin Cheng sebagai murid seng Buddha, tidak niat Pin Cheng berlaku telengas. Siacu suruh aku menyebutkan jumlahnya orang yang bakal terbinasa di ujung senjataku ini, bagaimana aku dapat menyebutkannya? Senjataku ini pun tidak mempunyai kepastian untuk kemenangannya. Bukankah siacu sedang berguyon? Loh Siansu, karena kau anggap aku sedang main denganmu, baiklah, tak usah kita bicara lebih banyak pula berkata orang jail itu. Silahkan, Loh Siansu, silahkan jalan lebih dahulu ke tempat kemana aku bakal binasa untuk nanti menjelma pula. Wapo Eng bicara dengan tertawa dingin. Dalam sengitnya, Kaui Siansu ambil putusan akan kirim jiwanya orang jail ini ke lain dunia, maka itu, tanpa sungkan lagi, ia putar tubuhnya, akan bertindak ke tengah kalangan. Siang Kuan Intong segera ikuti pendeta itu. Semua orang Hoa Yangpei bergerak, akan ambil tempat di sebelah utara medan pertempuran di mana mereka pada berdiri, sedang pihak Hang Buei Pang, dengan dikepalai oleh ketuanya, ambil tempat di sebelah selatan. Silahkan, Siang Kuan Siaikyo, kata Kau Hui, yang beri hak kepada lawannya akan pilih tempat di sebelah atas. Siang Kuan Intong ikuti Hua Oshio ini, tetapi dengan tindakannya yang sabar, hingga jalannya jadi pelahan baharu saja ia sampai di tengah kalangan, tiba-tiba dari rombongan Hoa Yangpei muncul satu orang yang terus menyerukan, Siang Kuan Loosu, Aku minta sukalah kau mengalah dulu kepadaku, supaya aku dapat ketika akan mengagumi ilmu silat luar biasa dari Siang Limpei, yalah Hang Pian Kan dari Tatmo Chun Chia. Kapan Wapo Eng, si pembalasan hidup, menoleh, lantas ia tertawa terbahak, rupanya saking mi luap kegirangannya. Oh, Kui Ye In Pokyo, Siok Beng Sin Ie, bagus, bagus demikian jawabannya. Kau hendak menemui pendeta berilmu dari Siang Lim Siye, PO Usat hidup dari kalangan agama Buddha inilah bagus sekali. Dengan pertemuan ini kita jadi diberikan ketika untuk menonton kepandayan istimewa dari kedua kaum persilatan. Cuma ingat baik, Ban Pokyo, aku khawatir Hang Pian Kan dari Loosian Su ini nanti membuat kau mencobai dahulu keliahayannya. Barang siapa pada kedua lengannya tidak mempunyai tenaga ribuan kati, jangan harap sanggup membentur. Senjata orang suci itu aku khawatir nanti senjatanya berikut orangnya sendiri bakal terlempar keluar dari Cheng Giap San Shun ini. Aku adalah miskin, akan tetapi aku sayangi jiwaku. Aku tidak gemari nama besar, aku tidak kemaru kepada harta, aku bisa patah, bisa bengkok, aku bisa bersabar, bisa bertahan. Sebenarnya tak dapat aku mengalah lagi sekali ini, akan tetapi karena Loosian Su datang istimewa untuk menyeberang membebaskan aku. Takdirnya siang kean intong sudah bertuliskan, baiklah, suka aku mengalah juga. Siapa tahu, nama Ban Loosu juga telah terdaftar dalam Hang Sin Pang, hingga sekarang antara kita tinggal penetapan waktunya saja, siapa yang lebih dahulu, siapa yang belakangan. Kau terlebih pagi daripada aku, Ban Loosu baiklah, biarlah Loosian Su lebih dahulu kirim kau ke langit barat. Liu Tong pelototisi jail itu, dalam hatinya dia kata sampai saat ini, saat mati hidupnya empat puluh lebih orang Hoa Yang Pei, kau masih berguyon saja, sungguh kau menjemukan tetapi ia tidak bilang suatu apa tak sudi ia meladeninya. Dengan bawa pedangnya Teo Setian Leong Kiam, ia bertindak ke tengah medan. Dengan tangan kiri menyekal pedangnya itu, dan dengan tangan kanan memegang lain bagiannya, ia memberi hormat pada Huo Siyo dari Siao Lim Siyue. Loosian Su, berkata ia, siang koan Loosiam Pue ini ada tetamu dari kami pihak Hoa Yang Pei. Walaupun dia sudi membantu kami, akan tetapi sebagai tetamu, bagaimana dia dapat menggantikan kami merebuti mati hidupnya, terhina terhormatnya pihak kami? Maka itu, mari kita berdua saja yang berlatih. Hang Pian Ken dari Loosian Su sudah menjegoi dalam kalangan rimba persilatan aku Ban Liu Tong tak tahu tenaga mendiri, ingin aku dengan pedangku ini melayaninya, untuk mohon pelajaran darimu. Loosian Su, dengan senjatamu itu, tolong kau menaruh belas kasihan terhadapku, nanti aku bersyukur tidak habisnya. Keras niatnya Kou Haui Sian Su akan adu jiwa dengan si Jail, ia tidak nyana Ban Liu Tong nyelak di antara mereka terpaksa ia mesti layani orang kenamaan dari Kuye Inpo ini, maka lekas ia membalas hormat. Ban Poko hendak memberi pelajaran kepadaku dengan T.S.S. Sian Leong Kiam, Pin Cheng sangat berbahagia, katanya pedang Poko sudah lama kesohor, apabila dengan pedangmu itu Poko dapat mengalahkan Hang Pian Kenku, sungguh kau akan bikin aku penasaran sekali, sebab dengan itu berarti, dalam hidupku ini, di jaman ini, habislah jodohku untuk belajar kenal dengan Li Haun Kou Bokian dari Sian Koan Loosu. Dengan katanya ini, Kou Haui utarakan penyesalannya bahwa ia tak dapat segera tempur Sian Koan Intong pada siapa ia benci. Loosian Su terlalu merendahkan diri, bilang Ban Liu Tong. Aku sendirilah yang justru khawatir bahwa aku bukannya tandingan Loosian Su. Nah, silahkan. Liu Tong tutup perkataannya sambil majukan kaki kirinya setengah tindak, untuk ditekuk, dan memberi hormat, dengan pedangnya diangkat ke depan dadanya lalu dari tangan kiri, pedang itu digeser ke tangan kanan, sedang tangan kirinya, dengan dua jari, dipakai menekan belakang. Pedang. Dengan begitu, ia memberi hormat sambil terus bersiap. Kou Haui Sian Su juga membalas hormat seraya cekal senjatanya, tubuhnya membungkuk sedikit kapan kemudian ia gerakan senjatanya itu, gelang-gelangannya berbunyi nyaring berulang, cahayanya ujung garuh ke depan. Habis ini ia bertindak, untuk mulai berputaran. Dengan memutar ke kiri, Liu Tong telat contohnya Haui Sio itu. Kedua pihak bergerak dengan cepat mereka ada merdeka karena kalangan pertempuran ada luas. Setelah beberapa putaran, mendadakan pendeta dari Siao Lim Pei hentikan tubuhnya untuk diputar balik, setelah mana, ia lompat ke arah pocu dari Kue Inpo. Melihat demikian, Ban Liu Tong turut maju juga. Kou Haui bergerak terlebih dahulu, ia mendahului mendekati lawannya tanpa buang tempo lagi, ia mulai dengan serangannya yang pertama ke arah dada. Pedang T.E. Set Cian Leong Kiam dapat memapas kutung pelbagai barang logam, akan tetapi menghadapi hang piankan yang besar dan berat, Ban Liu Tong tak berani segera mencobanya, maka ketika serangan datang, ia berkelit ke kiri, dari sini ia sodorkan pedangnya di antara batang garu, untuk membabat lengan lawan dengan tipu papasannya Chou Hu Bun Lu, atau tukang kayu menanyakan jalan. Kou Haui ada pendetak kenamaan, ahli ilmu silat begitu lekas berkelitnya lawan, segera ia mengarti serangannya tak akan memberi hasil tidak ayah lagi, hanya dengan ujung senjatanya, yang mirip bulan sisir, ia menggaet pedang lawan itu, untuk bikin pedang terlepas dari cekalan. Ban Liu Tong tarik pedangnya, untuk meloloskan diri dari gaetan, setelah mana ia berbalik mendahulukan, untuk balas menyerang pula, ke dada. Huo Shio dari Siao Lim Sia itu berkelit ke kanan, dengari senjatanya, ia menyempok pedang, menyusul mana, ia meneruskan, akan hajar kepala lawannya itu. Untuk ini ia gunakan tipu pukulannya Taikong Tiaw Hie, atau Kiang Taikong Pancing Ikan. Dengan tak kalah gesitnya, Liu Tong menyikir ke kanan lawan, akan lagi membabat lengan kanan dari si pendeta. Untuk tolong diri, Kou Hie bertindak ke kanan di sini ia terus mendek, untuk dengan senjatanya menyapu musuh dengan gerakannya Chiu Heng Shao Wok Yap, atau angin musim rontok meniup daun, bisalah dimengerti sapuan ini yang dilakukan sambil mendek. Liu Tong apungkan diri, untuk mencelat dengan Nithao Ochoang Tian atau burung H.O Serbu Langit ia menyingkir ke arah kanan. Pendeta Siow Lin itu lihat sapuannya gagal, tak mau ia berhenti sampai di situ saja cuma ia menyapu, kali ini ia bisa membarengi selagi lawannya baru saja kasih turun kakinya itu. Ia masih tetap mendek, hingga leluasa untuk ia kerahkan tenaganya, hingga bisa dimengerti hebatnya serangan ulangan ini. Liu Tong baharu taruh kakinya ketika ia disambar pula, terpaksa ia menceiat lagi, tapi sekarang ia tidak menggeser kaki, melainkan ia memutar tubuh begitu lekas serangan lewat, ia membalas, ia mendesak sambil kirim bacokannya P.H.O. Liyang Chie atau burung H.O putih membuka sayap, sasarannya ada pundak kanan dari si pendeta. Oleh karena ia dibalas diserang, tak dapat Kou H.O mengulangi sapuannya untuk ketiga kalinya, malah untuk luputkan diri, ia berlompat mundur, hingga keduanya jadi pisahkan diri satu dari lain. Untuk lindungi diri, supaya ia tak dirangsek, pendeta ini lantas putar Hang Pian Khan, hingga karenanya, anginnya meneru sampai mendatangkan hawa dingin dan pasir halus perterbangan. Liu Tong juga putar pedangnya, untuk cegah ia dirangsek. Dalam hal mempergunakan pedang, ia sudah mempunyai latihan kira 30 tahun sekarang ia bersenjatakan pedang mustika, ia jadi mendapat tambahan keleluasaan. Kedua pihak merasa sangsi satu pada lain karena ini, tak mau mereka adu senjata Kou H.O kuatir gagamannya terbabat kutung, Liu Tong takut pedangnya rusak. Tapi pendeta itu ada terlebih berani, sebab ia masih percaya ketangguhannya Hang Pian Khan yang berat dan kuat. Apa mungkin Cian Leong Kiam dapat membabatnya? Diam-diam Kou Haui Sian Super datakan gerak-gerik lawannya ia ingin bisa turun tangan, akan gempur rusak pedang mustika itu ia selalu mencari ketika. Segera juga kedua pihak merapat pula satu dengan lain untuk mulai saling serang lagi, hingga pertandingan jadi berjalan belasan geberak, serunya tak berkurang. Kelihatan nyata ketangkasannya kedua lawan ini, yang sama gesit. Tiba-tiba, dengan poat hang poantah, atau wangin hebat menyerang sambil berputaran, Kou Haui Sian Su sambar paha kanan dari lawannya. Liu Tong berkelit seraya memutar tubuh hingga ia berada di sebelah kanan musuh itu, dari mana leluh wasalah. Untuk ia balas membacok musuhnya itu pada tubuh arah kanan. Kou Haui juga berkelit diri sambil memutar tubuh apabila ia sudah berhadapan pula, sambil majukan kaki kanan, ia kembali menyerang. Kali ini ia arah iga kanan. Serangan ini ada hebat sekali, saking sebatnya. Tapi Liu Tong masih dapat telakan diri dengan berlompat mundur sedikit. Para hadirin terkejut melihat ketua dari kuih info terancam bahaya benar ia dapat tolong diri, tapi pendeta dari Siaw Lim Sia itu teruskan mendesak dia. Pendeta ini agaknya sudah tidak mempunyai perasaan kasehan lagi. Ia maju dengan gelang-gelangan senjatanya berkontrang nyaring dan berisik serangannya itu mengamcam bebokong lawannya, selagi lawan itu baharu menurunkan kaki, untuk injak tanah. Liu Tong injak tanah dengan kaki kiri terlebih daluhu, baharu saja ia menaruh kaki atau ujung hangpian kian si Hwe Sio sudah sampai. Ia rupanya telah menduga musuh bakal rangsek padanya, dengan cepat ia berkelit seraya putar tubuh dengan tipunya Liyong Ho An Sin atau naga malas membalik diri, berbareng dengan mana, pedangnya dipakai menangkis. Terang demikian satu suara nyaring. Menyusul itu, lelatu api munkrat berhamburan. Sebab pedang dan garu telah bentrok dengan keras. Untung buat si pendeta, dia berlaku jerdik. Ia sempat putar senjatanya hingga senjata itu cuma kena terserempet. Kedua pihak lantas loncat mundur masing-masing, diam-diam mereka periksa senjata mereka, untuk lihat apa ada yang rusak atau tidak. Keduanya berhati legat, karena mana, kembali mereka bisa maju untuk saling serang pula. Selagi pertempuran ada seru, mendadakan ada terbang datang seekor burung darah, yang melesat ke belakang Ceng Giap San Siung menyusul kedatangan burung mana, yang ada pembawa warta, dari arah barat selatan San Siung itu terdengar dua kali suitan. Mendengar suitan itu, tidak cuma pihak Hong Bwee Pang yang terkejut, juga dua Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei menjadi haran. Itu ada tanda bahaya dari pos penjagaan Cap Jilian Hoan O. Kedua pihak tetamu kenali tanda itu, sebab mereka pernah mendengarnya ketika itu malam terbit pengkhianatan. Apa mungkin ada datang serangan gelap demikian pihak tetamu menduga, lantaran waktu itu bukannya waktu malam sedang Cap Jilian Hoan Ong terjaga rapat dan kuat umpama tong besi, apalagi waktu masih siang. Siapa lagi yang datang kecuali pihak Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei. Sudah Bu Ye Yang dan sekalian Hiocunya terperanjat, Kou Hoi Yang sedang bertempur, tidak terkecuali, hingga dengan sendirinya gerakannya jadi terlebih ayal. Juga perhatiannya Ban Liutong tertarik oleh datangnya Seng Burung Darah berikut dua kali suitan itu, karena itu, pemusatan pikirannya menjadi kurang bulat seperti tadinya. Kou Hoi Sian Su sementara itu masih bulat tekadnya untuk lekas mengakhiri pertempuran dengan kemenangan di pihaknya ia lantas bersilat dengan tipu silatnya Lian Hoan Kyo Kiong Kian, yang merupakan serangan berantai. Dengan pesat senjatanya ditusukan ke arah perutnya musuh. Dengan Tsu Chai Suya Liu atau merubuhkan pohon yang Liu rebah, Liu Tong membabat dari atas ke bawah seraya diteruskan ke samping kanan, buat cari ujung kepalanya senjata lawan. Kou Hoi geser kakinya yang kiri, berbareng dengan mana, dibantu oleh tangan kirinya, ia tarik pulang senjatanya, untuk diteruskan ke arah kanan dengan kaki kanannya turut pindah ke kanan juga secara begini. Ia lantas bisa balas menyerang lagi, menyerang tenggorokan. Liu Tong tidak berhasil dengan babatannya, ia egos tubuhnya ke kiri sambil berbuat begitu, ia menabas ke ujung Hang Pian Kian, sebab seperti lawannya, ia balas setiap serangan. Pendeta Siow Lim kelit senjatanya setelah menarik pulang, ia kembali menusuk, ke arah iga kanan. Ini ada susulan untuk serangannya yang berantai itu, tak mau ia berlaku lambat. Liu Tong mundur, kaki kirinya diangkat, tangannya menyambar gedamannya Siho Oshio dengan begitu ia hindarkan ancaman bahaya sambil balas menyerang juga. Sebenarnya ia berniat babat kutung jari tangannya Si Pendeta, tetapi maksudnya ini tidak kesampaian, hingga dengan demikian, keduanya lantas saling serang terlebih jauh dengan tetap serunya. Setelah dua kali benterokan senjata, hatinya Kou Haui jadi mantap ia mendesak tak hentinya, ia berani hajar langsung pedang lawannya. Begitulah satu kali, selagi ditikam, ia bukannya menangkis hanya keperak T.E.S.T. Cian I.I. Yong Kiam. Ban Liu Tong mengarti, apabila ia kena dikeperak, bisa pedangnya terlepas dari cekalan dan terlempar, maka itu siang ia sudah bersiaga. Akan tetapi datangnya Hang Pian Kiam luar biasa cepatnya, untuk menarik pulang pedangnya, ketikanya sudah tidak ada. Tidak ada jalan lain daripada segera turunkan pedangnya, sebegitu lekas kedua senjata benterok keras ia bikin pedangnya tergetar, tetapi ujung pedangnya pun balas menyambar. Benterokan kedua senjata menyebabkan munkratnya lagi lelatu api menyusul itu kedua jago lompat mundur masing-masing, untuk periksa senjata mereka. Sebelumnya memeriksa, hatinya Liu Tong sudah lega. Dari suaranya benterokan saja sudah ternyata, bahwa pedangnya masih utuji kalau tidak, suaranya pasti sembar. Kau tidak perlihatkan perubahan wajah mukanya, akan tetapi ujung garunya telah kena terpapas, hingga ada gigi garu yang putus. Untung untuk ia, ujung Hang Pian Kiam tidak terpapas kutung. Ia masih tidak mau mengaku kalah dengan rumen tenang, sembari memberi hormat. Ia kata Ban Po Kyo, ilmu pedangmu benar lihai, dan pedangmu sendiri sungguh tajam luar biasa, akan tetapi kau masih belum keluarkan semua ilmumu secaplak lutian kong kiam, yang baharu diperlihatkan separuh saja. Dari itu Pin Cheng ingin minta pengajaran terlebih jauh. Pin Cheng harap sukalah Po Chu memenuhi keinginanku ini. Mendengar perkataan orang itu, Liu Tong segera mengarti, bahwa pendepta itu tidak puas, tetapi ia pun mengarti, tak kepuasan itu pasti disebabkan karena ia menggunakan pedang mustika, bukan pedang biasa. Karena ini, ia jadi pikir untuk menukar pedang. Sebelum ketua dari Kuye Inpo sempat jawab pendepta itu, Siang Kuan Intong sudah bertindak menghampirkan mereka. Loh Siansu, dengan sikapmu ini, bagaikan sikap Seng Buddha, kau terlalu merendahkan diri, berkata Siang Kuan Intong. Ban Po Kyo tidak ingin turut kau pergi ke Taman Firdaus. Kau sebagai murid Buddha apabila kau bisa, sudah seharusnya kau membiarkannya, maka kenapa kau agaknya hendak memaksanya? Kenapa kau berkehendak, tak boleh tidak terbinasa atau hidup bersama dengannya? Aku Siang Kuan Intong, aku justru mempunyai semacam penyakit maka baiklah maksud hatimu yang baik berniat membebaskan dia, kau limpahkan saja kepadaku, supaya akulah yang diseberang dibebaskan. Aku rela untuk menjadi setan yang menggantikan Ban Po Kyo terbinasa. Apakah adanya keliahayan dari Hang Pian Chanmu ini? Silahkan kau keluarkannya semua, aku suka sekali terima beberapa jurus daripadanya. Omie Tzu Hut pendeta itu memuji, lalu dengan romen bengis, ia pandang intong, akan teruskan kata Siang Kuan Siaikyo, Dengan kedatanganmu ke Ceng Giap San Shun ini, kau benar berniat mengacau? Maka itu, walau Pin Ceng ada murid San Buddha, tak dapat Pin Ceng bersabar pula. Apabila Pin Ceng dapat bikin kau lolos dari ujung Hang Pian Chanku ini, aku akan piara rambut pula akan kembali menjadi orang biasa dalam murkanya itu, kau Isian Su sudah mengucap lebih. Dalam kalangan pendeta, orang tak diizinkan kembali kepada orang biasa barang siapa satu kali telah menjadi Hua Shio, tidak peduli berapa besar kedosaannya tadinya, kedosaannya itu dianggap sudah dibikin habis. Barang siapa berdosa dan menjadi Hua Shio, itu dianggapnya ia sudah insaf dan bertobat. Maka juga, walau undang-undang negara ada keras, negara tak menyediakan golok untuk menghukum mati pada pendeta. Kalau toh satu pendeta berbuat kedosaan besar, untuk dihukum, dia dimestikan pelihara kembali rambut seperti sedia kala, habis mana, baharu ia jalankan. Hukumannya. Sekarang Kou Haui sudah lupakan dirinya ia telah ucapkan perkataannya itu. Ini pun menandakan ia sudah siap untuk mati bersama. Siang Kuan Intong sambut kata itu dengan tertawa bergelak-gelak. Lo O Sian Su, kau telah mengatakan hebat sekali, berkata dia. Apakah benar aku ada itu harga untuk membuat kau begini murka? Ia lantas menoleh pada Ban Liu Tong, untuk menambahkan Ban Lo O Su, kau telah dengar maka aku si setan pengganti mati, tak dapat aku lolos lagi dan takdirku. Lo O Su, silahkan kau mundur, di sini tidak ada urusan kau lagi. Dan tanpa tunggu jawaban dari Ketua Kuye Inpo, ia ketruki Hun Chue-nya kepada sepatunya. Ia lantas masukkan mulut Hun Chue-nya ke dalam mulutnya, akan tiup keluar semua sisa asapnya. Bagaimana, Lo O Sian Su? Kemudian ia kata pada si pendeta, aku siorang melarat sudah bersedia untuk menemani kau. Masih kau hawi gusar, hingga ia berseru. Siang Kuan Intong, baik kau kurangi goyang lidahmu yang tajam terhadapku. Orang beribadat tidak biasanya adu mulut. Baik, Pin Cheng bersedia akan belajar kenal dengan gelang lihaun kubokianmu. Lekas kau keluarkan senjatamu, Pin Cheng nanti layani kau beberapa jurus. Masih saja Wapo yang tertawa ha-ha-hihi. Aku siang Kuan Intong mempunyai semacam penyakit, kata ia dengan sabar. Yalah aku paling takut jikalau ada orang rampas rumah tanggaku dan barang. Dalam lemareku, apabila aku sudah inginkan, baharu aku kasih keluar. Tetapi kau, Lo O Sian Su, sikapmu memaksa membeli dan memaksa menjual, kau menyebabkan aku curiga. Dua rupa senjataku itu, apabila aku keluarkan, akan siap belaka. Apa pula dalam urusanku sendiri, aku sendirilah yang menjadi majikan. Lo O Sian Su, mengapa kau tak dapat imbangi lain orang? Syukur aku sudah tidak memikir pula untuk hidup lebih lama lagi. Apa juga kau hendak berbuat, aku bersedia untuk menerimanya. Benar tak takut aku nanti ditertawai kau terus terang. Aku bilang, pagi atau sore aku bakal terbinasa di tanganmu tiap saat berbeda. Dalam satu jam aku hidup, dalam satu jam aku bisa mati. Melainkan menurut hitung-hitunganku sendiri sekarang ini masih belum sampai waktunya. Apakah kau tidak lihat itu? Lo O Sian Su dan ia segera tonjolkan huncuenya dan tambahkan adalah dengan benda ini. Aku nanti layani hangpian canmu yang menjagoi untuk siau limpi. Dengan ini kita nanti main beberapa jurus. Aku harap janganlah kau tidak pandang mati kepada benda ku ini. Jikalau nanti kita berdua sudah geraki tangan, mungkin aku yang bakal terima takdirku. Mungkin kau yang akan makan sumpahmu. Entahlah, untuk itu tidak ada tanggungannya. Tanda petik. Meluap-luap ke mendongkolannya Cui Hui Sian Su, sampai tak dapat ia menahan sabar lagi, hingga segera ia angkat senjatanya. Siang Kuan Intong, kau terlalu tak memandang mati kepada Pin Cheng ia berseru. Kau tidak hendak keluarkan gelangmu nyata sekali kau terlalu jumawa. Dengan senjataku ini aku bersedia akan layani kau dua tiga jurus. Ketegangan telah sampai di puncaknya, tetapi justru itu dengan tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara. Keras Lo Sian Su, tolong kau bersabar sebentar. Aku ingin bicara dahulu dengan Siang Kuan Intong. Kapan Ho Sio dari Siao Lim Sia itu berpaling, ia lihat ketua Hang Bue Pang, Tian Lem Itso Bu Yeang, mendatangi dengan air muka merah pada Mbah Nagusar. Ia lantas hadapi tuan rumah itu, untuk kata padanya Bu Pang Kyo, hari ini Pin Cheng hendak berlaku sedikit tak kenal persahabatan. Pendek, apabila aku tidak dapat memutuskan hidup atau mati dengan Siang Kuan Intong, pasti tidak puaslah hatiku. Maka itu mohon aku agar Pang Kyo jangan campur urusan kami berdua ini. Lo Sian Su, harap kau bersabar dulu, berkata Bu Yeang dengan sahutannya. Dengan Siang Kuan Lo Su ini, Bu Yeang hendak bicara beberapa patah kata saja. Barang siapa yang memasuki Cap Jialian Ho An O, aku pandang dia sebagai tetamu tidak berani aku sedikit jua memandang enteng kepadanya akan tetapi sekarang ini, Siang Kuan Lo Su terlalu menghina padaku. Maka aku mohon Lo Sian Su suka menahan sabar sebentar saja, lantas teran patunggu jawaban, ketua Hang Bu Yeang ini berpaling kepada Intong, akan kata padanya Siang Kuan Lo Su, Walaupun aku Bu Yeang ada satu Bu Beng Siao Chu tetapi sejak aku kepala Hang Bu Yeang, bisa aku membataskan diri, menyayangi diriku, dan terhadap rekan kaum Kang Ou dan sahabat dalam rimba persilatan, selamanya aku hargai mereka semua. Begitulah dalam pertemuan di Ceng Giap San Su ini, terhadap semua tetamuku, aku merasa Bu Yeang tidak pernah lakukan suatu apa yang keliru. Maka juga Siang Kuan Lo Su, kau telah datang ke Ceng Giap San Su yang aku hargai sangat padamu yang telah kenamaan dalam dunia rimba persilatan. Bukankah kau telah hargai aku dan karenanya, dengan kedatanganmu ini, kau membuat terang. Mukanya Bu Yeang? Bukankah di sini tidak ada seorang juga yang tidak hormati kau? Akan tetapi Siang Kuan Lo Su, kau telah berulang menghina kami, aku anggap sikapmu keterlaluan. Lo Siang Kuan Lo Su, kau telah pandang orang Kang Ou tak berharga sepeserta. Kau hendak gunai huncu emu, untuk melayani Hang Pian Kan dari Lo Siang Su dari Siaulim Si Ye, kau jumawa berlebihan. Bu Yeang ada jadi tuan rumah dari Ceng Giap San Su, Lo Siang Su adalah tetamuku yang terhormat. Karena itu tak dapat aku biarkan kau terlalu jumawa, Siang Kuan Lo Su. Kau dengan huncu emu ini telah menghina orang Kang Ou, baik aku Bu Yeang nanti yang layani padamu. Lo Siang Su, jikalau kau inginkannya sendiri, di sini ada semacam senjata, maukah kau menyambutnya dengan tiga gebrakan? Sembari mengucap demikian, ketua Hang Bu Yee Pang itu menyingkap bajunya di betulan pinggangnya, untuk tarik keluar senjata yang ia sebutkan itu dengan mana ia ingin ajar adat Siang Kuan Intong yang tingkah polanya sangat menyebalkan dia. Begitu lekas senjatanya Bu Yee yang ditarik keluar, terlihatlah satu cahaya berkilauan bagaikan emas kuning. Senjata itu panjang kira lima kaki dan besam ya seperti biji buah toh, ujungnya yang satu berkepala nagaan, ujung yang lain adalah ekornya makhluk luar biasa itu. Itulah, Jon Pian, atau cambuk lemas, yang terbuat dari emas semua berikut sisik-sisiknya naga. Sambil cekal ekor cambuk nagaan itu, Bu Yee yang kata pula Siang Kuan Loosu, Bu Yee yang ingin terima pelajaran dari kau dengan menggunakan senjatanya ini yang tak berharga. Nyatalah dayaku tidak gagal, Siang Kuan Intong masih tertawa. Aku lempar batu-bata untuk pancing batu kemala benar Kim Leong Pian Pangcu telah terpancing keluar, maka itu, sungguh tidaklah tipis peruntunganku si melarat, di saat mendekati hari penutup jodohku aku bisa membuka mataku. Lihatlah Hang Pian Kuan dari Elo Osiansu dari Siau Lim Sia itu melulu ada senjata yang rada berat, melihat mana, orang bisa terperanjat saking besarnya, tetapi keistimewaan lainnya tidak ada. Itulah senjata yang biasa di bawah Hu Osiang yang keluar memungut dermat, untuk dijadikan sebagai bendera pertandaan, jadi tidak ada keanehuannya. Tidak demikian dengan senjatanya Bu Pangko ini. Jangan kata aku, Siang Kuan Intong, yang matanya belum terbuka, mungkin di antara para hadirin di sini, tidak ada satu jua yang pernah melihatnya. Bu Pangko, bukannya Siang Kuan Intong minyaki matanya, yang gampang diperintah, akan tetapi mengingat kau ada ketua Hang Bwe Pang dan orang Kengow yang kenamaan, dengan perlihatkan cambuk emasmu ini, kau bikin keangkaranmu menjadi bertambah di delapan penjuru semesta. Bu Pangko, biarlah aku si melarat sediakan jiwanya untuk menemani satu kun Kyo, sekali ini biar aku peserah jiwa kepada takdir. Silahkan Bu Pangko keluarkan ke pandayanmu, aku si melarat akan buka mataku, biarlah aku mati pada tempatku. Sembari mengatakan demikian, Siang Kuan Intong loloskan kantong tembakaunya, untuk diselipkan. Di pinggangnya, lalu ia angkat huncuenya ke depan dada. Ia pun lantas tambahkan Bu Pangko, jangan kasungkan, silahkan keluarkan antara ke pandayanmu. Bu Ye Yang menyahuti dengan lantas baiklah. Untuk berlaku hormat tidak ada lain jalan daripada menurut perintah. Siang Kuan lolosu, biar nanti kau rasai tangannya Bu Ye Yang. Katanya Ketua Hang Bu Ye Pang ini ditutup bareng sama gerakan kedua tangannya hingga sekejap saja, unjung cambuknya menyamber dari kiri ke kanan, dari lemas menjadi kaku dan lempang, setelah mana dia berlompat ke depan intong sekali, kaki kirinya di depan, cambuknya menotok ke arah dada. Bagus berseru Siang Kuan Intong selagi ujung cambuk menyambar ia, sedang huncuenya dipakai menyabat, untuk hajar ujung cambuk. Ia gunai tipu silat benghou hok chung atau harimau galak mendekam di pelatok. Bu Ye Yang bergerak sangat gesit, juga Siang Kuan Intong tak kalah gesitnya, maka untuk cegah cambuknya kena dihajar huncue, Bu Ye Yang lekas menarik pulang, untuk sambil berputar, cambuk itu diteruskan menghajar kepalanya lawan, untuk mana ia gunakan tipu silat kyaeng poktou atau garuda kelaparan menerkam kelinci. Sungguh senjata yang berbahaya Siang Kuan Intong berseru pula. Ia segera berkelit ke kiri karena tidak sebagai tadi, tak sudi ia membalas menghajar atau menyambuti serangan dasyat itu. Dengan gerakan koai bong huansin, atau ular naga siluman membalik tubuh, dari kiri ia memutar ke kanan secara begini ia bisa maju mendesat. Ujung huncue-nya menyambar ke bahu lawan, untuk ketok jalan darah Kian Kahiat. Dua kali Bu Ye Yang telah menyerang secara sia, dua kali ia lihat gerakan musuh untuk kelakan diri dari serangannya itu, ia lantas mengerti, bahwa lawan itu berkelahi dengan tipu silatnya untuk menotok jalan darah, yalan secaplak low tahiat hoat yang terdiri dari 36 jurus. Karenanya, tak berani dia menayal-ayalan. Sambil lompat ke kiri, ketua Hang Bu Ye Pang ini kerahkan cambuknya setelah itu, ia menyerang pula, dengan membabat pinggang lawan. Aduh menjerit Siang Kuan Intong. Ah, celakalah aku si melarat. Memang benar, ujung cambuk hendak arah iga kanan, maka untuk luputkan dari, Siang Kuan Intong mencelat tinggi, berlompat dengan ilmunya mengentengi tubuh, hingga bajunya yang panjang, ujungnya memain di antara sambaran angin. Cepat sekali, ia turun pula. Setelah kembali gagal, Bu Ye Yang tidak tarik pulang cambuknya, hanya setelah memutar tangan, ia teruskan menyerang pula, kali ini dengan menyapu ke bawah. Gerakan kali ini cepatnya luar biasa, sapuannya pun hebat sekali. Tidak peduli bagaimana dasyat serangan lawan, Siang Kuan Intong tidak jerih. Dalam hal menggunakan Hun Chue-nya itu sebagai senjata, ia tak kalah liahainya dengan sepasang gelang lihaun kubokiannya sebab Hun Chue-nya ini bisa dipakai berbareng seperti alat penotok jalan darah dan pedang pendek. Benar seperti dugaannya Bu Ye Yang ia pandai menotok 36 jalan darah, sedang tubuhnya pun gesit sekali. Menghadapi sapuan musuh, Siang Kuan Intong melejit ke kiri sambil berkelit, ia ayun Hun Chue-nya untuk menangkis dengan gerakannya Kim Tiao Tian Chie atau Garuda emas membuka sayap, hingga kedua tangannya jadi terpentang. Ia ingin sampok terpental cambuk lawannya itu. Dalam hal ini, ia berhasil, cumalah cambuk itu tidak sampai terlepas dari cekalan lawannya. Tapi menyusul ini, ia maju dengan kaki kanan, dia menotok jalan darah Entai Hia dari lawannya itu. Ketua Hang Bu Ye E Pang tidak sangka Hun Chue-nya musuh ada demikian tangguh, berani dipakai membentur cambuknya tenaganya pun besar, sedang kegesitan lawannya membuat ia kagum. Karena ini, ia jadi waspada sekali. Untuk menyerang pula, Bu Ye yang memutar ke kanan, cambuknya dicekal dengan kedua tangan, kepala dan ekornya. Dengan memutar tubuhnya itu, ia jadi mundur sekali, ia hajar Hun Chue lawannya, selagi Seng lawan belum menarik pulang senjatanya itu. Bagus. Intong berseru. Ia maju, sama sekali ia tak jerir hadap cambuk nagaan emas itu. Secara begini, keduanya jadi bertempur seru, sama hunjuk kegesitannya, sama hunjuk liahainya, hingga mereka maju dan mundur seperti teratur. Sekarang Bu Ye yang insyaf benar, kenapa namanya Wapo Eng Kesohor kiranya dia itu betul koson, hatinya mantap sekali, sedang sambil berkelahi, mulutnya Toh masih tak berutah diam. Toh dia mengarti, bahwa cambuk emas ini tidak dapat dipandang enteng. Intong berkelahi terus dengan gesit tetapi tenang ia agaknya lebih banyak berkelit daripada menangkis, dan setiap ada ketikanya, mulutnya ngoce. Teranglah itu ada kebiasaannya yang tak dapat diubah. Bu Ye yang ada sangat mendongkol karenanya, ia dia disengit sekali. Ia sangat penasaran karena sampai sebegitu jauh, belum juga ia berhasil dengan cambuknya yang liahai. Maka ia kerahkan tenaga dan perhatiannya ketika ia bersilap dengan Cap Jielo Tahuat, yang mempunyai 12 jalan, yang terbagi atas 3 bagian atas, tengah dan bawah, yang dapat diulangi 2 kali, hingga semuanya menjadi 72 jurus. Siang kan intong insyaf akan liahainya musuh, ia melayani dengan tak sudi memberi ketika akan musuh menang di atas angin. Ia tahu, bahwa satu kali ia terdesak, celakalah ia. Ia gunakan kebesatan tubuhnya dengan licik, ia kirim beberapa tusukannya ke arah jalan darah. Para penonton di kedua pihak kagum menyaksikan pertempuran dua orang Kang Ou kenamaan itu beberapa kali mereka terkejut kapan mereka lihat serangan yang membahayakan. Umumnya orang khawatir Siang kan intong tak akan bertahan lama menampak desakan rapat dan hebat dari tuan rumah. Adalah Bu Ye yang sendiri yang insyaf benar, bahwa lawannya itu tak dapat dipandang enteng. Ia pun merasa, bahwa ia bakal mendapat malu besar jika ia kena dikalahkan oleh Siang kan intong. Maka dalam sengitnya, ia berkelahi dengan hebat tetapi pun waspada. Kedua pihak sudah lantas melalui lebih daripada 10 jurus, tanpa ada salah satu pihak memberi tanda yang diahendak menyerah kalah. Bu Ye yang mendesak, tetapi ia merasa bahwa ialah yang terdesak karena seng lawan men berkelit atau berlompatan di sekitarnya. Bu Pang Kyo, mari kita sudah saja berkata Siang kan intong selagi ia terus melayani. Kim Leong Pan sungguh lihai, suka aku Siang kan intong mengaku kalah. Bagaimana, Bu Pang Kyo, sukakah kau mengasih hidup jiwanya si melarat ini, supaya bisa dibiarkan suhu besar dari Siang Lim Siye yang nanti sambut aku buat membuat aku sampai kepada takdirku? Bu Ye yang sedangnya mendesak ketika ia dengar perkataan lawan itu ia menjadi sengit sekali. Tidak usah kau ngoceh tak keruan dia membentak. Biar aku sendiri yang menyeberang membebaskan kepadamu. Kau sambutlah lagi tiga jurus. Benar saja, cambuk nagaan emas itu lantas menyapu dengan kau siepo an kin, atau pohon tua bongkar akarnya, ujung cambuk sampai mengenakan tanah. Siang kan intong menjejak tanah, untuk loncat tinggi, dengan begitu, cambuk lewat di bawah kakinya. Habis menyapu itu, Bu Ye yang tidak meneruskan, sebaliknya, dia mendek sedikit, akan terus berloncat. Bu Pang Kyo, jangan pergi, hendak aku sambut tiga seranganmu intong berseru, menantang lawannya itu. Ia menyusul. Tian Lem Itso menyingkir untuk bersiap saja, begitu lekas yang kean intong menyusul, dia menyambut dengan satu sambaran tangan kanan, mulutnya pun mengucap kau sambutlah. Ini ada serangan Giyok Bong Tzu Hoan Sin, atau ular naga kemalarubu jumpalitan, sebab sambil menyerang. Bu Ye yang geser kakinya ke samping, tubuhnya sedikit miring. Arahnya adalah madap ke selatan. Kaki kirinya ada di depan, kaki kanan di belakang. Inilah kuda kuahau tengsan, atau menunggang harimau mendaki gunung. Cambuknya pun, tadinya, ada terserep. Disambut secara begitu, siang kean intong hunjuk kesebatannya berkelit sambil berlompat pula. Tapi begitu lekas kakinya injak tanah, serangan lain datang menyusul, kali ini ke atas, ke kepalanya. Karena cuma dengan membalik tangan, Bu Ye yang tidak siakan kesempatannya. Sekali ini, dia gunakan pepukulan pertama dari In Leong Sem Hian, atau naga dalam mega perlihatkan diri tiga kali. Serangan ini ada terlebih cepat dari yang pertama. Siang kean intong mendek sedikit untuk kasih lewat ujung cambuk di atasan kepalanya sembari berkelit, ia menyerang ke atas, untuk sampok cambuk lawannya. Ia gunakan tipu pukulannya Poat In Kian Jit, atau, membalik mega untuk melihat matahari. Bu Ye yang berlaku cerdik tidak mau ia kasih cambuknya kena disampok, ia menarik pulang senjatanya itu dengan cepat sekali setelah itu, lagi ia kirim serangannya terus-menerus kali ini dengan tok cepe atau sin atau ular berbisa muntahkan racunnya. Setelah ditarik pulang, ujung cambuk dipakai menyerang ke arah perut. Bagus berserua Poeng kapan ia lihat serangan itu. Ia tidak menangkis ya hanya egos tubuhnya ke kiri kakinya digeser sedikit ke depan. Secara demikian, ia bikin ujung cambuk lewat di samping ida kanannya. Setelah lolos dari bahaya, tanpa ayal sedikit juga ia pindahkan kaki kanannya ke belakang kaki kiri terus ia putar tubuhnya, setelah berbalik, ia majukan pula kaki kanannya ke depan. Adalah, selagi memutar tubuh, Hun Chuei-nya dipakai menyerang pundak kiri lawannya di bagian jalan darah Kian Cheng Hiat. Adalah niatnya siang kean intong, untuk membuat pembalasan, supaya Seng lawan ketahui, bahwa ia tak boleh dipandang ringan. Maka kembali Buya yang insaf, bahwa ia benar menghadapi musuh tangguh. Diserang secara demikian, Pang Chu dari Hang Buyei Pang tahu, apabila ia menjadi sasaran, ia akan celaka. Kecewa ia menjadi seorang kenamaan apabila ia tidak menginsafi arti atau bahayanya ancaman ini. Itulah jalan darahnya yang musuh cari. Maka ia segera mendeek, untuk berkelit sambil kakinya pun digeser ke samping. Selagi berkelit, Buyei yang sudah pikir untuk balas menyerang dengan tidak kurang hebatnya, untuk itu ia hendak gunakan tipu pukulan O-Liong Kian Buyei, atau naga hitam menekuk ekor. Kaki kirinya pun hendak dipindahkan ke kiri untuk persiapan. Tapi belum sempat ia gunakan cambuknya, atau lawannya sudah berseru masih ada satu ia diserang bekokongnya, di jalan darah Jihyehiyat selagi ia memutar tubuh. Dan serangan lawan adalah Kim Ki Tauleng atau ayam emas membiak bulu. Buyei yang bertubuh henteng, siang kean intong gesit gerakannya, maka keduanya ada satu tandingan yang setimpal, tapi melayani musuh ini, ketua Hang Buyei Pang sebal hatinya, karena seng lawan saban membuka mulut ngoceh tidak keruan, sedang serangan balasannya yang dibarengi, liehai sekali. Demikian kali ini, siang kean intong susuli serangannya yang kedua sambil berseru, seruan yang terang ada secara memandang enteng. Untuk menghindarkan diri dari bahaya, Buyei yang meneruskan memutar tubuhnya seraya cambuknya. dibalingkan ke belakang untuk menangkis, hingga ia batal balas menyerang. Secara demikian, kedua senjata jadi bentrok satu dengan lain. Tangkisan yang bagus. Siang kean intong berseru. Awas! Cepat luar biasa, setelah bentrokan itu, siang kean intong menarik pulang huncuenya, untuk dipakai pula menotok mukanya tandingannya itu. Yang lebih hebat, ia menyerang pula justru seng lawan belum sempat putar seluruh tubuhnya. Mengarti bahwa ia terancam bahaya, Buyei yang cepat berkelit ke kiri, sebisanya ia tangkis serangan itu dengan tipu au liong kian Buyei sembari menangkis, ujung cambuknya diteruskan buat balas menyerang juga. Tangkisan bagus lagi siang kean intong berseru sambil mencelak tinggi sampai setumbak setengah, di waktu mana, ia terus jumpalitan hingga kepalanya berada di bawah, kakinya di atas. Dengan begitu, ia bisa menyingkir jauhnya setumbak lebih dari lawannya itu. Bukan kepalang mendongkolnya Buyei yang, sebab selagi ia baharu saja lolos dari ancaman malapetaka, sedangnya ia hendak bikin rubuh lawan itu, dia ini masih bisa hindarkan diri dari serangannya yang hebat itu. Maka dalam murkanya, begitu lekas ia menarik pulang cambuknya, ia lompat maju pula, guna menyerang lebih jauh. Selagi ketua Hang Buyei Pang mendatangi, siang kean intong sudah injak tanah pula menghadapi lawannya itu. Buyei yang segera menyerang dengan au liong cutong atau naga hitam keluar dari kedungnya. Ke arah dadanya lawannya itu serangannya meluncur cepat luar biasa. Sebenarnya siang kean intong belum siap, ia pun baharu menaruh kaki, akan tetapi karena ia bisa lihat datangnya musuh, ia tidak menjadi gugup. Di saat ujung cambuk hampir mengenai bajunya, dengan tiba-tiba saja ia lakan dari dengan melenggak, dengan sebelah kaki kiri nancap di tanah dengan tegak. Ini adalah lakan diri yang dinamakan honkihian jiao, atau ayam kedinginan persembahkan kaki, sebab berbareng dengan itu, kaki kanannya diangkat untuk menendang cambuknya Buyei yang, tubuh siapa sedang maju. Tidak peduli ketua Hang Buyei Pang ada sangat lihai, tipu silat musuh ini adalah di luar dugaannya, sebab, selagi musuh terancam bahaya, sedang tubuhnya sendiri maju, ia tidak sangka musuh bisa berbareng balas menyerang. Tidak ampun lagi ujung cambuk kena tertendang keras, hingga cambuk itu terpental. Masih untung bagi Buyei yang, ia menyekal keras sekali, hingga senjatanya itu tidak sampai terlepas. Selagi lawannya tercengang, siang kean intong tidak meneruskan serangannya pula ia hanya teruskan gerakan tubuh untuk lompat jumpalitan pula ke belakang, hingga ketika ia menaruh kedua kakinya, ia berdiri jauhnya lima enam kaki dari Buyei yang. Ketua Hang Buyei Pang tarik pulang senjatanya, ia letaki ujungnya di tanah, lantas ia hadapi lawan itu. Tipu mu ini adalah lihai sekali, ia mengaku. Tapi ia tambahkan sekarang aku Buyei yang ingin belajar kenal dengan gelang lihaun ko bo kian mu. Terima kasih telah menonton!